Berdasarkan data badan promosi dan perizinan penanaman modal daerah Sumatera Selatan, nilai investasi di Sumsel di tahun 2016 hingga saat ini tercatat sebesar 73 triliun rupiah. Dengan realisasi hingga bulan Oktober tahun 2016 sebesar 31 triliun rupiah, baik dari penanam modal dalam negeri maupun asing. Untuk penanam modal asing sebesar 29 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2015, nilai investasi di Sumsel tahun 2016 mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2015 nilai investasi Sumsel sebesar 68 triliun rupiah. BB3MD Sumsel di tahun 2015 mengeluarkan 228 izin, sedangkan di tahun 2016 telah mengeluarkan 425 izin, terjadi peningkatan. Izin yang dikeluarkan untuk perikanan, baik perikanan tangkap maupun jaring di laut, pertanahan, industri, perkebunan, trayek antar provinsi, dan lainnya. Menurut Alipudin, selaku kabit pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu BP3MD Provinsi Sumsel menyampaikan, proses perizinan berlangsung selama 7 hari. Ini terhitung setelah melewati rekomendasi teknis dari SKPD terkait. Hanya realisasinya sampai saat ini, sampai bulan Oktober, itu 31 triliun, cukup signifikan daripada nilai yang ditanamkan. 2015 sekitar 68 triliun, jadi meningkat tahun ini, 2016 meningkat. Ia menambahkan, pihaknya dapat menyelesaikan proses izin hanya dalam waktu satu hari. Dalam sehari ada 20 yang mengurus perizinan, dan BP3MD melayani 137 jenis perizinan.